3 Cara Efektif Meredakan Marah Semua orang pernah marah, tapi terus menerus marah adalah hal yang merugikan. Pertama, wajah akan kelihatan jelek. Kedua, akan menimbulkan masalah kesehatan. Marah itu manusiawi, hal yang umum terjadi. Kesal, emosi, frustasi karena sesuatu hal. Namun, jika bisa dikendalikan dan diekspresikan dengan cara yang tepat, maka akan dapat memenjakan masalah. Namun, bila rasa marah itu dipendam, akan berakibat buruk bagi fisik dan mental. Marah adalah bentuk emosi yang normal, tapi tidak boleh berlebihan. Berikut, 3 Cara Efektif Untuk Meredakan Marah Pertama, Kendalikan Pikiran dan Atur Napas Ketika mulai marah, segera kendalikan pikiran kita dan atur napas. Tarik napas panjang-panjang, lalu hembuskan perlahan-lahan. Bisa juga berhitung 1-7 agar dapat menenangkan diri dan dapat berpikir jernih. Kedua, Tenangkan Diri Sebelum Bicara Atau Bertindak Ketika mulai marah, bicara pun bisa ngawur, tak terkendali. Dengan mudahnya kita bicara, yang setelahnya justru akan membuat penyesalan. Karena itu, tahan diri, tahan emosi sebelum bicara atau bertindak. Sebaiknya, kita berdiam diri dulu sejenak, atau menjauh dari suasana agar lebih tenang. Ketiga, Tunjukkan Ekspresi Kemarahan Bila dirasa sudah mulai tenang, dapat mengendalikan diri, ekspresikan kemarahan dengan tegas, namun tidak konfrontatif, ya itulah kira-kira. Jangan menyalahkan orang yang dituju, ungkapkan dengan jelas, namun tidak menyakitkan. Bercerita pada teman dekat atau keluarga bisa menjadi cara efektif untuk meredakan emosi dan kemarahan kita. Itulah tiga cara manjur dan efektif untuk meredakan marah. Jika ketiga cara itu sudah dilakukan, namun kita masih merasakan emosi kemarahan, sebaiknya konsultasi pada ahlinya. Jika hal itu masih menyisakan marah, bahkan dendam, jangan-jangan kita setengah-setengah, yaitu setengah manusia, setengah lagi setan. Semoga tidak. Terima kasih. Selamat mencoba. Terima kasih.